Hai Sobat Info Sungguh beruntung bagi kita yang lahir dan juga besar di negara Indonesia Sebab Indonesia terletak tepat di garis Katulistiwa Dengan iklim tropis yang tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin Suhu darah terendah di Indonesia adalah di kota mulia Puncak Jaya, Papua Dengan suhu 10 derajat Celcius di malam harinya Namun berbeda dengan negara yang terletak di lingkungan kutub utara Yang sangat bertentangan dengan Indonesia Cuaca dingin hampir terjadi setiap tahunnya di sana Bahkan saat musim panas pun seudara tetap masih terasa dingin Mereka yang tinggal di negara terdingin ini lebih banyak memilih beraktifitas di dalam rumah Dibandingkan di luar rumah Lantas negara mana saja yang termasuk negara terdingin di dunia So kalau kamu penasaran yuk langsung aja simak informasinya di video kali ini Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan juga lonceng notifikasinya Agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami Simak pembahasannya sampai akhir Rusia Di Rusia musim dingin tentu lebih lama dibanding dengan musim panasnya nih guys Salju dan hujan akan turun dalam waktu yang lebih lama Yakni sekitar 8 bulan tiap tahunnya Seudara terendah bisa mencapai minus 40 derajat Celcius pada musim dingin Dan minus 30 derajat Celcius pada musim panas Yap, tempat terdingin di negara ini adalah di Verhoeans Dimana karena beberapa daerahnya menerima sinar matahari Hanya kurang lebih 2 bulan setiap tahunnya Untuk bertahan dari udara dingin ini Tentu orang Rusia selalu mengenakan mantel Dan juga topi bulu saat berpergian Ditambah lagi mereka juga sering meminum minuman vodka Untuk menjaga tubuh mereka agar tetap hangat Kanada Kanada dikenal dengan negara yang banyak kotanya Yang terletak di lingkaran kutub utara Dan hanya sedikit mendapatkan sinar matahari Musim dingin di negara ini cukup lama Yaitu berlangsung selama 5 bulan Dengan suhu terendah bisa mencapai minus 40 derajat Celcius Suhu udara di negara ini memang sering digambarkan Seperti sebuah zona pertempuran Udara dingin dari kutub utara Dan udara hangat dan lembab dari selatan Dari selatan, wilayah Kanada membentang secara paralel Yang menyebabkan negara tersebut menjadi negara terdingin Dan sering diselimuti oleh salju Kazakstan Astana adalah tempat terdingin di negara Kazakstan Di musim dingin salju akan turun cukup deras Dan tidak jarang nih diiringi dengan turunnya hujan Yang membuat wilayah tersebut menjadi sangat dingin Nah hal ini berbanding terbalik saat musim panasnya Selain itu nih guys saat musim dingin Banyak orang Kazakstan memilih tinggal di rumah Daripada melangkahkan kakinya keluar rumah Dengan risiko membeku Mongolia Walaupun negara Mongolia terletak jauh dari lingkaran kutub utara Tapi negara ini berada di ketinggian 4.900 meter Di atas permukaan laut Negara yang termasuk wilayah Asia Tengah ini Memiliki iklim gurun gersang Yang membawa musim panas dan sekaligus musim dingin Mongolia digambarkan sebagai Alaska kecil Yang terjebak di antara China dan Rusia Musim dingin di negara ini berawal dari bulan November Dan akan berakhir akhir bulan April Dengan suhu udara rata-rata minus 20 derajat Celcius Dan 0 derajat Celcius saat musim panas Amerika Serikat Di wilayah paling utara Amerika Serikat Tempatnya di Alaska Suhu udara terendah bisa mencapai minus 30 derajat Celcius Yang berlangsung selama 9 bulan loh guys Alaska memang dikenal dengan musim dingin yang parah Dan ini berbanding terbalik di wilayah selatan Amerika Serikat Yang memiliki udara panas Finlandia Finlandia memiliki musim salju terdingin di dunia Dengan suhu udara terendah Dan bisa mencapai minus 45 derajat Celcius Walaupun demikian negara yang terletak di antara Rusia Sweden dan Norwegia ini juga memiliki musim panas yang hangat Tapi di bagian paling utara negara ini Ternyata matahari hampir tidak pernah muncul di atas Cakrawala selama 2 bulan penuh Bahkan nih guys Matahari akan muncul kurang lebih 6 jam saja pada pertengahan musim dingin Greenland Percaya atau tidak nih guys Ternyata Greenland merupakan pulau terbesar di dunia Yang terletak di wilayah kutub utara Dan sebagian wilayahnya tertutup lapisan es Dengan sinar matahari yang tidak pernah muncul Yang membuat suhu udaranya sangat dingin Saat musim panas saja Ternyata suhu udara tertinggi yang pernah tercatat Adalah sekitar minus 7 derajat Celcius Sehingga sepanjang musim panas di Greenland ternyata seperti musim dingin pada umumnya Islandia Suhu udara di negara ini mempunyai keunikan nih guys Dimana bisa menjadi negara dengan suhu udara yang sangat hangat Akibat aliran udara Gulf Stream Tapi tidak ada tabrakan antara Gulf Stream Dengan udara arktik Maka cuaca di sana menjadi tak terduga Rata-rata suhu udara tertinggi di negara ini antara minus 30 derajat Celcius Hingga minus 20 derajat Celcius Dan juga bisa mencapai minus 40 derajat Celcius Bila cuaca tidak beranjak dari titik beku Nah bagian selatan negara ini ternyata lebih hangat dibandingkan bagian utaranya nih guys Estonia Musim dingin di Estonia mungkin memang tidak se ekstrim negara-negara lainnya yang tadi kita bahas nih guys Namun suhu udara yang dingin bisa mencegah mereka untuk beraktivitas di luar rumah Nah selama musim dingin suhunya bisa mencapai minus 7 derajat Celcius hingga minus 3 derajat Celcius Sedangkan pada musim panas suhu udara tertingginya bisa mencapai 16 derajat Celcius Ditambah lagi nih guys Hujan yang turun di negara yang terletak di antara Finlandia dan Laut Baltik ini Ternyata tidak bisa diprediksi sehingga membuat udaranya semakin dingin Antartika Yup tentu tidak diragukan lagi Antartika adalah tempat terdingin yang ada di dunia ini nih guys Karena tidak menerima sinar matahari sepanjang tahun Tentu membuat Antartika diselimuti lempengan es dan air di bawahnya Akibatnya wilayah ini memiliki suhu dingin paling ekstrim di dunia Walaupun Antartika dikenal sebagai tempat terdingin di dunia Dengan suhu terendah yang pernah mencapai minus 89 derajat Celcius Tapi faktanya wilayah Antartika termasuk sebuah gurun terluas di dunia Tepatnya gurun kutub dengan udara yang sangat kering Dan curah hujan hanya 2,6 mm tiap tahunnya Nah itu dia beberapa negara terdingin di dunia Jadi jangan lupakan persiapan dengan maksimal ya guys Jika kamu tertarik untuk berkunjung ke sana So gimana pendapatmu silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami Semoga bermanfaat Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu Agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye